Intro Kepala BMKG Pekanbaru Ramlan menjelaskan Kabut tebal yang membuat jarak pendek di kota Pekanbaru bukan karena asap Namun hanya kabut udara basah akibat hujan Jarak pandang kota Pekanbaru cukup pendek atau terbatas pada kami selalu Kepala BMKG Pekanbaru Sultan Sarif Kasim II Ramlan menjelaskan Kabut tebal ini bukan karena asap Namun hanya kabut udara basah akibat hujan Udara di permukaan belum bisa naik karena belum ada sinar matahari Ditambah kondisi basah atau hujan sehingga cenderung berkabut Meskipun saat ini masih dalam kategori musim kemarau Tapi puncaknya sudah dilewati pada Juni lalu Hujan bersifat sporadis baik lokasi maupun waktunya Berkait jarak pandang itu biasanya pagi hari Itu biasanya udaranya sedikit agak kabur Nah hal ini tentu disebabkan biasanya pada saat pagi hari Pada timur pemangasan pertama Kemudian awan atau pemangasan yang terangkat ke atas itu akan tertahan Atau kita sebut namanya udaranya stabil Sehingga tertahan di permukaan utara yang tidak terlalu tinggi Sehingga kelihatan udara di supi kabur Tapi bukan asap Intensitas hujan akan normal diprediksi pada November mendatang Fransi Bosala Yonda dan Radisa Putra melaporkan